Pemirsa ratusan pengungsi korban tsunami Selasunda dipastikan tidak dapat merayakan malam pergantian tahun baru kali ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di posko pengungsian dan lokasi wisata, kita segera bergabung dengan Lineke Utsike dari posko pengungsian di kawasan Labuan dan ada Clarissa Aradia dari Hotel Marbella Anyer, Pandegelang, Banten. Kita ke posko pengungsian terlebih dahulu. Lineke, seperti apa kondisi dari pengungsi saat ini? Dan juga pemirsa menjelang pergantian tahun baru. Kondisi di posko terpadu SDN Kalanganyar 01 terbilang sangat memilukan hati. Dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa kondisinya, saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat kondisi saat ini. Dan saat ini ada sebanyak 344 pengungsi yang ditempatkan di 8 ruangan. Idealnya dalam satu ruangan ini ada sebanyak 45 pengungsi. Namun pada kelihatannya, satu ruangan ada yang diisi 50 hingga dengan 60 pengungsi. Dikarenakan memang pengungsi ini lebih memilih untuk tinggal ataupun menempati satu ruangan bersama dengan keluarga maupun sanak saudara. Majoritas yang menempati ruangan ini merupakan terdiri dari anak kecil, ibu hamil, kemudian juga lansia. Dan memang kondisi ini terbilang memilukan hati. Dikarenakan memang seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, ini memang kondisi lantainya sangat kotor. Selain itu juga pada malam hari memang tadi pengungsi sempat mengeluhkan ada yang kedinginan dan juga ada yang merasa kepanasan. Dikarenakan memang jika Anda lihat di sebelah kanan saya ini, ventilasinya terbuka. Selain itu memang sudah ada pebagian kasur namun tidak merata. Dikarenakan memang hanya sebagian saja yang mendapatkan kasur karena bergantung pada kartu keluarga yang tersedia. Kemudian juga yang paling memilukan hati ataupun menyedihkan adalah asupan bagi ibu hamil dan juga gisi. Yang tidak mencukupi dengan kira-kira untuk mengetahui bagaimana asupan ataupun gisi terbesar. Kita langsung berbincang-bincang dengan pengungsi di sini. Halo, selamat sore Mbak. Mbak Nia. Mbak Nia kalau saya bawa tahu sudah berapa lama? Sudah mau masuk tiga. Asupan di sini bagaimana untuk kebutuhan ibu hamil? Kalau ditanya untuk asupan gisi sangat kekurangan ya. Selama saya pribadi mengungsi di sini dari awal mengungsi sampai hari ini. Kalau untuk asupan gisi sangat-sangat kekurangan. Kemudian sendiri, setiap hari itu makan apa Mbak Kau? Makanannya itu lebih sering mie instan. Karena memang di sini pembagiannya kebanyakan sembako seperti mie instan. Jadi sebelum kita dapat nasi, untuk mengganjal perut terlebih dahulu kita masak mie instan. Paling seperti itu. Saya sempat mendengar katanya sempat dapat makanan besi ya Mbak? Hampir ya, sering. Karena mungkin entah itu sisa, entah itu bagaimana. Kadang karena telat juga, waktunya kita sarapan justru tidak dapat sarapan. Yang ada justru waktunya kita sudah sarapan baru dikasih. Nah kadang-kadang juga menemukan makanan-makanan yang sudah basi. Mungkin makanan dari pagi baru dikasih siang. Baik, terima kasih Mbak Jini atas sedihan yang waktu wang itu dua wawancara. Untuk mengetahui kira-kira bagaimana terkait dengan asupan tersebut. Ya pemirsa, menjelang pergantian tahun baru ini tidak hanya di posko terpadu saja. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Clarissa Radia yang berada di Anyar. Clarissa silakan dengan laporan Anda. Ya Zaki dan Syafa, inilah situasi terkini di Pantai Anyar jelang malam pergantian tahun baru. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu hotel yang berdekatan dengan Pantai Anyar yakni Hotel Marbella. Dan seperti yang Anda bisa saksikan, di belakang saya merupakan bukti nyata bahwa Hotel Marbella ini sepi akan pengunjung ataupun peminat. Alpun Hotel Marbella ini disampaikan memiliki sebanyak 300 kamar dan disampaikan oleh pihak Marbella hanya terisi sebanyak 100 kamar saja. Sementara sisanya gagal atau tidak jadi menginap di Hotel Marbella dikarenakan sangat takut akan ada musibah susulan di kawasan ini. Sementara itu juga saat ini ombak masih berderu kencang di lautan dan disini pun juga masih beberapa orang berani untuk mendekati Pantai hanya untuk mengabadikan momen mereka di dekat Pantai. Dan mereka adalah beberapa karyawan dari Hotel Marbella itu sendiri. Dan Hotel Marbella merupakan salah satu hotel yang terkena dampak dari tsunami namun dari segi atau dari sektor perekonomian dan juga pariwisata. Dan untuk mengetahui secara lebih lanjut terkait juga dampak yang terkena dari pihak hotel ini sendiri, saya sudah bersama dengan general manager dari Hotel Marbella yakni Ririt Wirianto. Bapak selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bapak boleh tolong dijelaskan kepada kami apa saja dampak yang diterima oleh pihak Marbella pasca tsunami Pak? Tentunya dampak dari isu tsunami ini ya, bencana tsunami ini tentunya ekonomi ya, ekonomi terus kemudian tingkat dunian juga jatuh. Bukan hanya saat ini aja tapi ke depan itu juga punya potensi untuk berkurang banyak lah gitu. Jadi selain daripada dampak dari pelaku industri pariwisata ya, tapi juga lingkungan ya, lingkungan masyarakat, sekitar dan sebagainya. Karena kan sekarang ini yang disampaikan itu destinasi ya, Tanjung Lesung, Anjar, Tanjung Lesung, Anjar. Padahal tidak semua ya, tidak semua dari lokasi wisata itu terdampak, maksudnya langsung kena ombak tsunami tersebut ya. Anjar, Mbak lihat sendiri ini banyak orang pada berenang masih ya, main surveying dan sebagainya. Ini normal gitu, bisa lihat sendiri lah situasinya normal. Dan kita memang dari awal waktu kejadian tanggal 22 itu memang kita normal-normal aja ya, Pantai Anjar itu normal. Tetapi pemberitaannya selalu Tanjung Lesung, Anjar, Tanjung Lesung, Anjar. Jadi memang disampaikan bahwa Pantai Anjar ini aman ya Pak, tidak terkena gulungan ombak dari tsunami. Nah bagaimana tanggapan Bapak mengingat dari BMKG menghimbau warga untuk tidak mendekati bibir pantai Pak? Ya, himbauan dari BMKG mungkin domen mereka memang demikian dan harus memberitakan demikian. Cuma saya berharap bahwa ini harus berimbang ya. Dan dipikirkan dampak dari pemberitaan tersebut. Jadi memang harus hati-hati karena juga respon masyarakat itu mungkin beda ya. Jaya tangkap masyarakat itu kan beda-beda. Mereka itu begitu mendengar ini berbahaya itu trauma gitu ya, trauma. Jadi kita mungkin dalam pemberitaan juga memang harus hati-hati. Dalam membuat statement juga mungkin harus hati-hati, berimbang lah gitu ya. Jangan sampai ini yang penting ini diberitakan. Tapi efeknya nggak dipikirkan gitu ya. Baik Pak, jelang malam pergantian tahun baru di Pantai Anjar ini khususnya di Hotel Marbella. Apakah terdapat acara yang diselenggarakan jelang tahun baru 2019 Pak? Nah ini, Marbella selalu yang terbesar. Kita kembang api yang paling spektakuler setiap penghujung tahun di wilayah Anjar ini. Nah sekarang kita tidak menyelenggarakan pesta kembang api tersebut. Dan acaranya juga sangat kita sederhanakan. Karena sesuai dengan anjuran dari pemerintah tempat ya, bupati. Nah itu kita ganti dengan acara istigosa. Istigosa masal. Di posko-posko bencana, posko-posko bencana, terus di majit-majit. Itu kita pada menyelenggarakan istigosa. Termasuk Marbella tadi kita rame-rame semua karyawan mengadakan istigosa. Terus kemudian nanti acara tahun baru itu juga kita adakan doa bersama. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Ya baik demikianlah Zaki dan juga Syafa bahwa memang demikian. Bahwa jelang malam pergantian tahun baru di kawasan Anjar dan yang terkena dampak dari tsunami ini menyelenggarakan istigosa atau doa bersama bagi para korban yang terkena dampak tsunami. Baik, terima kasih Clarissa Aredia melaporkan langsung dari Pantai Anjar Banten dan sebelumnya adalah lini ke Utsiki dari posko pengungsian di Labuan Pandeklang Banten dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih telah menonton!